Halo guys, selamat datang kembali di Armada Rifle Indonesia Geplotnya Perberilan Indonesia Armada Rifle Indonesia bukan sekedar channel yang mereview senapan angin Tapi juga berisi tentang edukasi, tips, dan trik seputar dunia perberilan Di video kali ini, Ayu akan unboxing senapan uklik yang pastinya besler di Armada Rifle Indonesia Dan di depan Ayu ini sudah ada senapannya, yaitu senapan jawara TGR V5 Seperti ini ya kardusnya, sangat eksklusif sekali Ada tulisan New Jawara I-Rivle kaliber 177 Dan di bagian samping kardus, sampingnya juga Ini ada tulisan New Jawara I-Rivle juga Terus di bagian belakangnya, ini ada gambar senapannya ya sobat breeders Hampir sama kayak yang di depannya tadi Sekarang, langsung saja kita buka kardusnya Nah seperti ini ya yang ada di dalam kardusnya Ini ada ucapan terima kasih dari CV Pusat Angin I-Rivle Terus yang kedua, ini ada kartu garansi selama 3 tahun seperti ini Dan ini ada juga STKS atau suat tanda kepemilikan senapan angin Dan ini ada surat pengantar dari kepolisian Seperti ini ya Terus untuk bonus bawaan dari senapan jawara TGR V5 Ini ada yang pertama, mimis tes Mimis tesnya seperti ini, satu kotak kecil Terus ada juga gantungan mimis Dan ada juga obeng untuk pemasangan popor Sekarang lanjut ke senapannya Ini popor dari popor terlebih dahulu ya Untuk popornya ini berwarna coklat Sangat bagus sekali Eksklusif sekali ya sobat breeders Dan untuk bahannya ini Bahannya kayu mahoni Dan ada pelindung picunya ini Berbahan besi Ini untuk pengunci picunya Jadi senapan jawara TGR ini Sudah dilengkapi dengan pengunci picu juga ya Jadi lebih aman atau lebih safety Sekarang popornya sudah Lanjut ke bagian senapan Ini senapannya Kita mulai dari chambernya terlebih dahulu Untuk chambernya ini berbahan aluminium Model tigre coak samping Dan di bagian samping chambernya ini Ini ada logo jawara TGR Deluxe V5 ya Dan di bagian atasnya ini Sudah dilengkapi juga dengan rail mounting Sekarang lanjut ke bagian grendel Untuk grendelnya ini model putar ya sobat breeders Sangat ringan sekali Tidak mudah Dan untuk grendelnya ini berbahan besi Untuk pegangannya ini berbahan aluminium ya Terus untuk picunya Ini berbahan kuningan berwarna merah Dan untuk visir bagian belakangnya ini Model manual Modelnya manual berbahan besi Atau model V ya sobat breeders Terus untuk yang di bagian depan Ini berbahan atom Dan untuk larasnya ini berbahan baja ya sobat breeders Alur 12 Dan untuk panjangnya nanti ayu ukur Setelah ayu rakit senapannya ya Dan di bagian depannya ini Sudah dilengkapi dengan nepel peredam Yang berbahan baja juga Lanjut ke bagian tabung Untuk tabungnya Jadi senapan jawara TGR V5 ini Berbahan aluminium OD25 Sudah menggunakan model V5 ya sobat breeders Dan sudah dilindungi dengan pipa tabung Berbahan kuningan OD25 juga Terus ini ada cincin laras Berbahan aluminium Dan untuk tutup tabungnya ini Model PCP ya Oh ya sobat breeders Untuk laras dari senapan jawara TGR V5 ini Juga bisa di upgrade dengan laras H2S ya Yang sudah di chrome Terus untuk setangnya Untuk setangnya ini berbahan besi Dan untuk pegangannya ini berbahan kayu mahoni Sama seperti popornya ya Sekarang langsung saja kita rakit Untuk senapan dari senapan jawara TGR V5 ini Sekarang langsung saja kita rakit senapannya ini ya Sobat breeders Ayo pinggirkan dulu untuk kartusnya Nah untuk merakit senapannya Setangnya ini dibuka dulu ya Bukanya sedikit saja tidak apa-apa Kita rakit dulu Dan untuk bautnya Ini ada di bagian sini Sudah jadi satu dengan Pelindung picu Kita Kita menggunakan obengnya yang dari bawaan tadi ya Nah sudah terpasang Lalu kita Dekatkan lagi untuk Setangnya Seperti ini ya Sobat breeders untuk penampakan dari senapan jawara TGR V5 nya Sekarang langsung saja kita ukur senapan jawara TGR V5 ini ya Kita mulai dari larasnya terlebih dahulu Untuk larasnya ini panjangnya Panjangnya ini 63 ya Sobat breeders untuk panjang laras dari senapan jawara TGR V5 ini Sekarang lanjut ke bagian tabung Pipa tabung Untuk pipa tabungnya ini panjangnya yaitu 42 Dan untuk panjang kesuruan dari senapan jawara TGR V5 ini sampai dengan sandaran bahu yaitu panjangnya 104 Sekarang kita ukur untuk diameter laras dan juga tabungnya ya Sobat breeders menggunakan sigmat Untuk alatnya namanya sigmat seperti ini Alatnya Sekarang kita ukur ya Untuk diameter larasnya ini 13 mm ya Dan sekarang lanjut ke diameter tabung Kita ukur untuk pipa tabungnya diameternya berapa Untuk diameter pipa tabung dari senapan jawara TGR V5 ini yaitu 25 mm ya Sobat breeders Itu tadi Sudah Sekarang lanjut ke berat dari senapan jawara TGR V5 ini ya Berat keseluruhannya Dari senapan aja Berapa berat dari senapan jawara TGR V5 ini Kita timbang dulu ya Untuk berat senapan jawara TGR V5 ini Kurang lebih sekitar 2,9 kg ya Sobat breeders hampir 3 kg Nah itu tadi unboxing sekaligus review singkat dari senapan jawara TGR V5 Untuk harga dari senapan jawara TGR V5 ini dibantul dengan harga 920 ribu rupiah Belum termasuk anggir ya Sobat breeders Dan untuk pembelian full set Sobat breeders bisa nego ya Untuk info lebih lengkap dan untuk pemesanan Kalian bisa menghubungi nomor di bawah sini ya Dengan cara bisa melalui transfer atau COD ke seluruh wilayah Indonesia Dan bisa juga red bear melalui Tokopedia, Sopi, atau Lazada Armada Rifle Indonesia Thanks for watching Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Apapun senapanya, Armada Rifle Indonesia solusinya Bersama kita majukan senapan Indonesia Bye-bye Saya lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini